selamat menikmati dan juga aplikasi gacha live ya nah untuk kalau kalian mau tulis namanya bisa diaplikasi pixel app atau pixel art jadi langsung aja ya kalian itu pertama screenshot dulu karena aku udah langsung aja ke pixel app setelah itu kita butuh ukuran yang seperti ini ya cara diganti itu image size terus yang custom aja oke setelah itu form gallery nah setelah itu kita ambil yang puzzle kedua kita perbesarin ya kita turat turat aja setelah itu kunci ya nilis ada di bawah dan tambah text lalu edit setelah itu kita kita ketik aja sama orang aja oke ini bisa ditaruh di atas pakai font juga bisa ini tuh bisa kalian ganti terserah warna terserah kalian mau warnanya yang seperti apa nah disini itu aku perbesar juga ya supaya bisa kelihatan oke nah karena ini warnanya gak terang gitu ya aku pakai warna yang lebih gini ya nah itu kunci lagi ini untuk gunakan kunci supaya tidak gerak-gerak ya tambah text lagi kalian ketik aja nama channel kalian oops sorry taipo nah ini kalian bisa taruh disini atau dimana sorry ada notif ini colornya terserah kalian tadi ya kalian atur-atur aja ya oke kita skip aja ya oke guys ini dia jangan lupa di kunci ya gitu setelah itu kalau kalian mau tulis apa-apa lagi pokoknya kalian lengkap-lengkapin aja ya supaya menarik aja nah disini pakai font lagi ya ini sebenarnya terserah kalian aja sih oke setelah itu warna ya warna kalau ini boleh aja nah setelah itu kita mau tulik mau tar ini kalian atur-atur aja ya pokoknya guys atur-atur aja terserah kalian sesuka hati kalian disini boleh dimana-mana aja setelah itu jangan lupa kunci setelah itu ini yang terakhir ya mungkin ini disini tuh aku tambahin reason like jangan lupa tambahkan font untuk font sih kita coba yang biasa aja setelah itu jangan lupa beri warna warna terserah ya biru atau apa aja pokoknya sesuka hati kalian kalian mau kayak gimana terserah ya gini ini pokoknya terserah kalian aja oke udah ya setelah itu kita save caranya pindisi yang ini baru save image save to gallery oke nah selanjutnya kita ke aplikasi light motion ya tapi light motionnya harus yang pro ya guys kalian kasih nama apa aja setelah itu tambahin yang tadi ya jangan lupa tambahin lagu aku ambil dulu ya lagunya oke nah jadi disini tuh kalian tinggal pastiin pastiin aja beatnya kalau misalnya di akhir itu ada suaranya kalian bisa cut oke jadi kalau untuk memotong itu kalian tinggal tindis yang ini sesuai kalian kalian tinggal pastiin pastiin aja beatnya ya aku pastiin dulu ya beatnya em but just power oke sorry guys nah jadi disini itu kalian tinggal pastiin-pastiin aja beatnya setelah itu kita add effect setelah itu kalian di isian tiles terus aktifin mirrornya ya nah setelah itu kita add effect lagi bisa auxilid ini setelah itu kita ini terserah kalian aduh-aduh aja sesuka hati ya kalian nah setelah itu disini kita add eh oops sorry guys yang ketiga ini ya di move and transform terus kita yang ketiga setelah itu kita tindis tanda plus dan kita buka seperti ini terserah kalian aja ini di zoom-zoomnya itu kayak gimana nah jadi kalau kalian mau seperti ini oke jadi disini tuh kita beserin terserah kalian setelah itu kita zoom lalu di tena kita tambahin efek masuk caranya kita tindis yang ini kita harus ketengahin dulu kita tindis ini setelah itu ikutin aja ya ini gak boleh salah sama sekali nih jadi caranya kayak gini ya guys turunin dan giniin setelah itu disini disini tuh disini tuh 2337 kita tambahin yang tadi setelah itu disini tuh disini tuh gak usah ya add efek tambahin tiles aktifin mirror setelah itu kalian pake efek wave wrap nah jadi disini tuh kalian harus ikuti aku di tahap ini harus perhatikan baik-baik ya sorry ini magnitude 4,0 pokoknya kalian turun-turun aja setelah itu di spacing perhatikan baik-baik oke guys ini 5,7 pasenya di ups sorry guys di awal ini tambahin dulu terus pas di belakang ups sorry kita pandangin dulu sampai habis lagunya setelah itu kita atur aja ini ini tuh kecepatannya ya kok biasanya 10 atau 10,1 pokoknya disini itu kalian atur-atur aja ini harus hati-hati banget nah sekarang kita lihat hasilnya ya kalau kalian mau ya yang seperti tadi itu ya kalian resum 2,3,3,7 supaya mana ya itu jenis tambah dan pas di akhir itu kita buka ke ukuran normal sejadinya akan seperti ini oke guys dan saat disini itu ini perhatikan baik-baik ya ini harus ditengah juga mulai ditengah ya disini jadi itu caranya seperti ini lalu gini yang tadi ke bawah yang sekarang ke atas nah kita coba lihat hasilnya ya disini tuh kalian cut dan kalau kalian mau tambahin efek pelangi kalian bisa cari di youtube efek ccp caranya kita tinggalkin disini ops sorry guys tambahin deh ini aku punya yang ini aku terbesarin aja sesuai setelah itu supaya enggak terlalu gini kalian tulis yang blending and opacity kalian turunin ruasitasnya pulis kalian bisa naikin lagi sweater jangan lupa saat disini itu kalian cut lagi pokoknya kalian atur atur aja sampai menurut kalian kalau sudah sempurna ya udah oke jadi kalau udah jadi ini kalian dengokin yang ini ops sorry yang ini guys jenis ini try to export preparing to export oke guys jadi kalau udah kita save disini oke dan ini dia hai ya 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 ya